Hey guys, kembali lagi dengan saya Freddy Kali ini kedatangan sebuah smartwatch Android lagi dari Banggood Yaitu ini namanya Roll Me S08 tipenya Kita lihat disini ada tulisannya ya Born to be different Untuk kemasan packagingnya ini lumayan keren nih guys Boxnya cukup besar ya Kita lihat isi kemasannya Disini ada user manual yang cukup besar juga nih guys Dia memakai aplikasinya adalah WeWatch 2 Bisa download di Play Store dan di App Store Ya ini dia smartwatchnya yang cukup besar ya menurut saya Kita lihat dulu di dalam kemasannya Ini ada tambahan strap Dia modelnya leather ya warnanya hitam Di bagian bucklenya ini ada logo merek Roll Me nya ya Kemudian di bagian strapnya menurut saya ini lentur banget ya Dan cukup solid menurut saya ya Disini dapet sebuah adapter charger Dock charging ya Tapi ini juga berfungsi sebagai power bank guys Keren nih Ada magnetnya di pinggirnya ini 4 pin Ini saya coba tes untuk mengecas Tanpa kabel Ya dia bisa mengisi ya Jadi kalau kita kemana-mana Tidak usah bawa kabel charger Cukup bawa alatnya ini aja Disini ada kabel charger Modelnya dia masih tipe B ya Untuk mengisi daya di bagian power banknya ini guys Dia dapet 2 buah kabel Yang satunya ini kabel Seperti kabel data ya Dia ada 4 pin magnetnya Bisa untuk mengisi lagu atau data yang lainnya ya Kita lihat sekarang di bagian desainnya nih guys Kalau untuk desain menurut saya udah enggak asing banget ya Seperti smartwatch yang pernah saya review waktu itu sebelumnya Smartwatch Android juga Cuma di bagian UI ini ada yang berbeda guys Nanti kita lihat bersama ya Untuk displaynya ini ukurannya dia 1,69 inch Resolusinya ini cukup besar guys 450x450 pixel Tapi sayangin dia untuk tipe screennya ini masih IPS ya Belum AMOLED Untuk sensitivitas layarnya sendiri ini menurut saya sangat baik sih Kalau udah tipe Android seperti ini ya Tidak ada lag sama sekali Dan juga watch face untuk bawaan dari smartwatchnya sendiri Ini cukup banyak guys Jadi kamu tidak akan bosen untuk mengganti-ganti watch face-nya ya Dia tersedia sampai 27 pilihan watch face Dan masih bisa di download lagi guys Dari smartwatchnya langsung Seperti ini Untuk mendownload kita membutuhkan wifi yang udah pasti internet ya Kita harus koneksikan dulu terlebih dahulu Ini internetnya kita aktifkan Kita bisa slide ke bawah lalu geser ke kiri Disini banyak sekali menu pintas seperti shortcut gitu ya Disini kita pilih yang bagian data internet Atau juga bisa pilih wifi Kalau kita lihat di bagian menu shortcutnya ini cukup banyak sekali ya Seperti ada DND Setting Brightness Lalu disini juga ada mode flight Data internet GPS Bluetooth Dan wifi Kalau kita slide ke kiri lagi disini Seperti ada pembersihan data gitu ya Kemudian di slide ke kiri lagi ada music player Ini music player ya Bisa play, pause, next, preview, up and down, volume Kalau kita slide ke atas Ini ada aktivitas harian kita ya Datanya simpan disini Seperti ini tampilannya Ada step, kilometer, lalu KCAL Di slide ke kanan Dia ada notifikasi ya Pesan notifikasi Kita slide ke kiri Ini ada menu utamanya ya Seperti ini tampilannya Wow mantap Banyak banget guys Ini kalau kita lihat satu persatu ya Disini ada kontak Telepon Perpesanan Ini adalah notifikasi ya Kemudian di setelan Kita lihat settingnya Disini ada setting Suara Tampilan App list style Lalu disambungkan Kita lihat Disini seperti Sambungkan bluetooth Wifi dan hotspot ya GPS juga ada Kemudian kita lihat lagi Di bagian luarnya Disini ada gesture Kita bisa aktifkan Race to wake ya Cuma sayangnya nih Race to wake nya menurut saya Ini kurang bagus ya Berfungsinya Sama seperti yang Smartwatch Android dulu Yang pernah saya review juga sama Kemudian ada power saving Disini juga ada bahasa Dan masukan Tanggal dan waktu Bisa kita set Kita lihat di bagian About Device name nya ini Nama brand nya adalah Roll me Nomor model nya adalah S08 Untuk versi Android nya ini Dia versi Android 7.1 ya Lalu kita lihat lagi Di fiturnya ada Browser Unduhan Calendar Jam Kamera Nanti kita tes di akhir video Kameranya Ini gallery Music Perekaman suara Juga ada File manager Untuk file manager Ini kita lihat ya Penyimpanan datanya Untuk memori penyimpanan datanya Sampai 32GB RAM nya sendiri ini Dia 3GB Chipset nya CPU nya ini Menggunakan MTK6739 Untuk waterproof nya sendiri Dia sudah IP68 Cuma saran saya Tetap jangan pakai Untuk berenang ya Karena disini ada Lubang-lubangnya Untuk baterai capacity nya sendiri 1360 mAh Wow cukup besar Cuma menurut saya Walaupun besar Kalau fiturnya cukup banyak Dia akan boros juga guys Kemudian disini ada Fitur heart rate monitor Kita tes Lalu di fitness Ini kita lihat Fitness ini cukup keren Menurut saya Tampilannya Dia ada Gambar-gambar Di background nya Untuk fitur olahraga Dia ada 9 fitur exercise Dan juga Dia sudah dilengkapi Oleh GPS Di sini kita lihat Fiturnya lagi Lanjut Ada cuaca Weather Penelusuran suara Playstore Maps Assistant Ini kita lihat Seperti connect phone Remote capture Music control Send files Find my device Kita lihat di bagian System optimization Ini kita lihat Ada seperti Clean text Ini seperti untuk Pembersihan sampah Screen lock Kemudian ada Face unlock Wow Keren sih Ada kamera depannya juga Oh iya untuk kamera Kameranya ada double Di kamera depan Atas Dan di samping Untuk kameranya sendiri Ini Sama-sama 8MP Bagian depan 8 Samping juga 8 Kita lihat di bagian sisi kanannya Ini ada 2 buah tombol Untuk yang atas Ini adalah power on off Untuk back juga bisa Sedangkan yang di bawah Ini tidak ada fungsinya Kalau menurut saya Saya tes Dan dia tidak bisa diputar Apa-apa guys Entah Saya belum cari tahu sih Untuk di bagian belakang Ini ada Ada pin charger magnet Dia 4 pin Dan di belakangnya ini Bisa untuk menaruh SIM card ya Nanti saya akan tes Coba taruh SIM card Apakah bisa terbaca Sinyalnya Biasanya sih Kalau untuk Smartwatch Android Dari China langsung Ini sulit ya Untuk membaca sinyal Ngomong-ngomong Soal SIM card Ini cara membukanya Ini agak ribet ya Pertama kali Saya tidak tahu caranya Dia harus menggunakan Yang bulatan ini guys Seperti powerbank ya Dia fungsinya ini Untuk membuka Penutup di bagian belakang SIM cardnya nih guys Dia memakai yang 2 pin ini guys Jadi dipasin Dengan penutup belakang ini Ada 2 titik Dan ini ada baret Gara-gara kekencangan Setelah terbuka Dan itu Tidak bisa diangkat Dengan jari atau kuku ya Dia harus menggunakan Karetnya ini guys Ditempel dulu Kalau perlu Kasih air dulu dikit Lalu ditempel Dia baru merekat kencang Ini saya coba pakai Hands on ke tangan saya Yang ukuran 16 cm Udah pasti Ini kegedean banget ya Di bagian strapnya aja Terlihat nih guys Lebarnya cukup lebar Di bagian jamnya sendiri Desainnya ini sangat besar ya Untuk bagian case Diameternya aja Sangat besar sekali Dan tebal Mungkin kalau kamu Berlengan besar Lebih besar dari saya Mantep nih guys Biar gak penasaran Ini saya coba ukur Dengan jangka sorong Ukurannya ini 51 mm ya Untuk diameter case nya Sedangkan tinggi Dari case nya ini Look to look Adalah 61 mm lebih Wow Mantap gak tuh gedenya Untuk tebalnya sendiri Ini gak nanggung-nanggung guys 19 mm lebih Hampir 20 mm Wadaw Strapnya aja Ini jumbo guys Ukurannya Lebarnya ini 24 mm ya Oke guys Untuk harga smartwatch ini Adalah 142 dolar Kalau dirupiahin Itu sekitar 2 jutaan Guys Wow Link pembeliannya Saya taruh di deskripsi Nanti bisa dilihat-lihat aja Dan jangan lupa Di bengkut nanti Tanggal 7 bulan 7 Juga ada merayakan Summer Prime Sale Ya Ini sampai potongan harga 50% off Mantep nih guys Untuk kekurangan Dari smartwatch ini Mungkin di bagian Yang tidak ada ya Saya sebutkan Di bagian bluetooth nya Dia masih menggunakan Versi 4.0 Dia tidak ada SPO2 Tidak ada blood pressure juga Serta menurut saya Ini besar dan tebal Oke guys Sekiranya segini dulu Yang bisa saya share Dari Rollme S08 Smartwatch Mohon maaf Jika ada kekurangan Dalam kata-kata Terima kasih banyak Buat yang sudah menonton Saya Freddy And see you next video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton